Dengan potensi suara cukup besar, para capres-cawapres berusaha meraih suara pemilih dari kalangan santri. Pasangan calon presiden dan calon wakil presiden berlomba-lomba membuat janji dan program untuk kelompok santri dan pondok pesantren. Pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 1, Anies Muhaimin, akhir Desember lalu mendapat dukungan dari sejumlah pengasuh dan alumni pesantren Lirboyo Kediri. Anies Muhaimin pun menjanjikan akan melakukan penyempurnaan terhadap pesantren. Khusus untuk pondok pesantren ini kami dengan Khusimin ingin berseriusi. Apa PR-PR yang selama ini belum selesai, ingin kami selesaikan. Kenapa? Mumpung ada kesempatan punya kewenangan untuk memberikan rasa keadilan pada mereka yang sudah berkontribusi luar biasa untuk umat dan Indonesia. Calon presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto, juga mengunjungi pesantren sebagai bagian dari kampanyenya. Saat berkunjung ke pondok pesantren Genggong di Probolinggo, Prabowo menyebut akan melanjutkan program Jokowi di depan para santri. Saya bukan orang yang suka menjilat, saya bukan orang yang suka, apa istilahnya, memuji-puji tanpa alasan. Tidak, saya pernah dikalahkan beliau dua kali. Emang enak dikalahkan? Saya suka Loh, Anda sekalian ketawa, aku sedih. Aku sedih. Aku benar-benar Kalah sepak bola aja nangis, apalagi kalah presiden. Bagi calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo, memberikan insentif bagi guru mengaji adalah program yang akan dilakukan jika terpilih. Ganjar menyebut telah menghitung besaran anggaran yang dibutuhkan dan telah mempraktikannya saat menjabat Gubernur Jawa Tengah. Kita melonceng bahwa seluruh guru agama, guru ngaji akan mendapatkan insentif karena praktik ini pernah kita lakukan waktu di Jawa Tengah. Kita pernah menghitung-hitung waktu itu anggarannya kurang lebih 4 triliun, kalau pakai pola Jawa Tengah. Insya Allah, mudah-mudahan ini bisa berjalan karena kita punya kepentingan yang lain. Apa itu? Di samping mereka mengajarkan ilmu-ilmu agama kepada anak-anak, juga saya titik, budi pekerti. Insya Allah, kalau ilmu agamanya bagus, budi pekertinya bagus, kan hubungan sosialnya menjadi bagus. Potensi suara pemilih terbanyak di Indonesia untuk pemilu 2024 ada di Jawa Barat dengan 35,7 juta pemilih, atau 17,44 persen dari total suara nasional. Disusul Jawa Timur, 31,4 juta pemilih atau 15,33 persen dari total suara nasional. Urutan ketiga ada Jawa Tengah, 28,2 juta pemilih atau 13,81 persen. Dan disusul oleh Provinsi Banten dan DKI Jakarta, masing-masing 8 juta lebih suara, yang berkisar 4 persen dari suara nasional. Dengan program yang ditawarkan oleh Capres, pemilih tentu memiliki opsi pertimbangan untuk menentukan pilihan. Tim Liputan, Kompas TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.